Selamat siang, jumpa lagi dengan Logu Channel ini di Pertigaan Turenang Pertigaan Turenang Ini kalau ke lurus, itu terenggalet Kalau ke kiri, jurusan ini Pasar Bandung, Pulau Ngakung Rencananya Jelajah Desa Sekecamatan Bandung Jadi di Bandung ada 18 desa Masih di Pasar Bandung menuju desa, masih di Perempatan Turenang Mencari desa yang pertama dulu, itu desa Gandong Kejamatan Bandung Oke Lanjut Sudah di desa Gandong Samping kiri itu ada Balai desanya, desa Gandong desa yang pertama, ini berada di paling utara dari Bandung Samatan Bandung desanya, paling utara, paling utara, paling timur Etan Lor Oke, ini sekilas desa Gandong, ini berada di jalur Turenang Perigi Oke, kita lanjut ke desa yang kedua Masuk desa kedua, desa Abus kejamatan Bandung Jadi ini desa yang berada di sebelah baratnya Gandong Desa pertama, desa Gandong Desa pertama, desa Gandong, itu letaknya dari Perempatan Turenang ke selatan Sekitar 2 km Setelah Gandong, kita belok ke barat Sebelah baratnya itu ada desa Bulus Desa Bulus Jadi ini adalah desa Bulus kejamatan Bandung Berada di sebelah baratnya Gandong Ini adalah balai desa, kantor kepala desa Bulus Desa yang kedua, desa Bulus Sebelah baratnya itu ada kelihatan gunung Desa yang kedua, sudah sekarang kita menuju desa yang ketiga Desa yang ketiga Oke, mari dilanjut Desa Ngepeh Desa Ngepeh Desa Ngepeh Desa Ngepeh Jadi ke baratnya Bulus Jadi Gandong ke barat itu ada Ke Bulus Setelah Bulus ke barat lagi ada Ngepeh Desa Ngepeh Desa Ngepeh Desa Ngepeh Desa Ngepeh Kejamatan Bandung Ini ke arah barat Ini ke arah barat Ini baru saja Desa Ngepeh 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 Semakin dekat dengan pegunungan di sebelah baratnya Desa Ngepeh 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 Hai meski wilayah desa yang keempat desa Soko ini adalah kantornya kantor kepala desa Soko desa Soko desa yang keempat ini berada di pojok barat utara desa Soko untuk paling utara paling barat ini desa Soko barat-baratnya kapan Bandung desa yang keempat sudah sekarang kita persiapan menuju desa yang kelima sungai ini di Sukoharjo ini sudah desa yang kelima Hai kau desa Soko harjo ada sungainya yang besar jembatannya lama tapi masih kuat turun desa Soko harjo ini berada di selatannya ini di selatannya desa Soko gandong bulus ngepeh Soko Selatan masuk desa Soko harjo ini adalah desa Soko harjo depan itu tampak balai desa Soko harjo desa Soko harjo ini adalah desa Soko harjo dan desa Soko harjo dan desa Soko harjo desa yang kelima sudah persiapan ke desa yang keenam masuk desa Soko sebala masuk desa Soko harjo masuk desa Sebalo desa Soko harjo masuk desa Soko harjo Selatannya Soko harjo seperti ini desa Sebalo berada di lereng jadi tepi gunung sebelah baratnya itu sudah gunungan perbubitan sebalor ini kalau lurus itu jalur perigi jalur pantai perigi hampir jadi ini ada berada di utaranya bantengan bantengan itu lingkungan ke arah perigi dari pasar bandung ke terhadap itu belok kiri ke jalur perigi ini adalah balai desa sebalor kantor desa sebalor desa yang ke tujuh Sukoherjo ini masih di wilayah kembali Sukoherjo lagi ini sungai yang tadi kita ambil kanan untuk menuju desa yang ke tujuh delapan sehingga itu desa singkit desa singkit desa yang ke kandong ketujuh desa singkit kejamatan bandung ini letaknya di sebelah timurnya sebelah timurnya Sukoherjo sebelah selatan Sukoherjo tadi ada sebalor kalau timurnya Sukoherjo ada singkit sebelah timurnya Sukoherjo ada singkit oke lanjut ke desa selanggung desa tergelapan simpanin ini masih di tadi di singkit singkit panen singkit dos panen pakai dos keluar dari desa singkit melanjutkan desa Surwantor ini sudah keluar dari desa singkit dan di sebelah timurnya singkit itu ada Surwanwar dan Surwanwar itu juga berada di selatannya Bandung lagi di jalur bandung pasar bandung sudah ada di jalan raya bandung depan itu sudah lihatkan jalan raya bandung Durenan Durenan ke Surwan Lord berada di ke arah Durenan ke arah Bandung lagi ke arah Durenan Surwanwar ini adalah daerah Surwanwar Durenan Durenan 4 km dari Durenan ini adalah balik desanya Durenan Surwan Lord Surwan Lord kita lanjut ke desa ke 9 sudah dapat separuh desa 18 desa Surwan Lord ini ada lembab apa itu di kiri jalan DSN 4 Surwan Lord DSN 4 Tulung Magung ini ke arah utara ke arah Durenan kita ambil arah kanan desa yang ke 9 yaitu desa desa dikandong lagi kita kembali ke kandong kita masuk ke kiri atau ke timur menuju desa yang ke 9 desa kesambi desa kesambi dari Durenan ke timur ke ke selatan dari Durenan ke selatan sekitar Suwakilo itu ada desa kandong kemudian dari kandong kita ke arah timur hitam timurnya kandong kuatah desa kesambi 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 kelihatannya ini sudah hampir sampai balik desanya saluran kesambi 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 balik desa kesambi 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 kita lanjut ke desa ke-10 ini adalah berada di sebelah timurnya pasar Bandung desa Suruan Kidul ini saya dari timur dari timur dari arah campur darat dan ini adalah Balai Desa Kampar Desa Suruan Kidul Desa Suruan Kidul Oke lanjut ke desa selanjutnya masuk desa Bandung desa Bandung ini daerah Pasar Bandung di tempatnya di Pasar Bandung ini adalah desa Bandung Aduh kita ke ilok ke selatan tensi Gunung desa selamat menikmati 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 dari besok belas desa yaitu desa melampir masuk desa melampir ini adalah desa melampir melampir dekat dengan Guwolo kelihatannya ini pasar melampir belok kanan desa melampir ini balai desanya melampir misi sudah selesai balik balik untuk pulang terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati